Dia menyatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, yang mana keduanya disebut aparatur sipil negara ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pendidikan, salam sukses bagi rekan bapak ibu dimanapun berada, dan rekan-rekan subscriber terima kasih, Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan bapak ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana, terkait dengan Status honorer selesai 2023, semua honorer jadi PNS dan PPPK, Menteri Cahyo sampaikan kabar baik untuk tahun 2022 ini. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo menyatakan bahwa status tenaga honorer akan selesai pada 2023. Menurutnya, setelah itu tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Terkait tenaga honorer, melalui PPK peraturan pemerintah diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Dia menyatakan status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, yang mana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara ASN. Terkait beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Cahyo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum, dan bukan biaya gaji payroll jelasnya. Lebih lanjut Menteri Cahyo menyatakan pemerintah pada 2022, mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi sistem pemerintah berbasis elektronik yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, yang mana posisi tersebut akan berkurang 30-40% seiring dengan transformasi digital. Menurut dia, pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk sementara, rekrutmen tahun anggaran 2022, difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan guru dan tenaga pelayanan kesehatan, ujar Menpan R.B. Cahyo Kumolo. Demikian informasi pada kesempatan ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!